Hai guys, kembali lagi bersama gua si Miaw Awoooooooooooooooooo Kali ini gua akan meneruskan game God of War Dan di episode sebelumnya kita sudah bertemu dengan saudaranya si Brock Abis itu kita melanjutkan perjalanannya si Kratos dan juga si Arthreus Tapi tiba-tiba bertemu dengan King Kong yang super besar Untung aja si Kratos ini bisa mengalahkan King Kong tersebut Walaupun hell gua tinggal sedikit Lanjut lagi Untuk gameplay Garafor Kita sudah sampai di... Mountain Base Wow, aku bisa lihat kenapa ibu ingin kita membawa dia disini Tidaknya Waktunya, guys. Kalian bisa lihat muka kah? Di gunung tersebut Kayak ada gambar muka, ada mata, hidung, dan juga mulut Muka siapakah itu? Apakah muka para dewa-dewa yang ada di sini? Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Balik Kalian bisa lihat Balik Tidak Waktunya Muka Bisa jadi Ayo Muka Leap Tidak Atau...smoke? Itu...smoke? Atau...smoke? Selamat datang, budak. Apa itu? Kita harus mencari jalan lain. Kita harus mencari jalan ini. Kita harus mencari jalan-jalan. Kita harus mencari jalan-jalan ini. Magik saya tidak bergantung melakukannya. Dan tidak ada jalan-jalan ini. Odin mencari jalan-jalan itu lama. Apa kau lakukan di sini? Pastikan kau bisa selesai perjalananmu. Kenapa kau menarik kita? Aku sibuk melindungi teman-teman. Kalau kau ingat. Magik Black Black adalah korupsi magik. Bahkan aku tidak bisa mencari jalan-jalan. Cuma jalan-jalan jalan-jalan itu cukup kuat untuk mencari jalan-jalan. Tapi jalan itu lama. Apa maksudku? Apa maksudku? Itu semuanya. Ikuti aku. Kenapa membantu kita? Mungkin aku melihat lebih banyak dari dirimu dan kau yang ingin mengatakan. Mungkin... Mungkin dengan membantu kau, aku akan membuat kehidupan kehidupan kita. Atau mungkin aku hanya suka kau. Meskipun kami melakukkan kawan-kawanmu? Meskipun kau melakukkan kawan-kawan. Ya. Mungkin kita harus pergi ke ruang-kawanmu. Hmm. Mungkin kita harus pergi ke ruang-kawanmu. Mungkin kita harus pergi ke ruang-kawanmu. Mungkin kita harus menemukan kawan-kawanmu. Mungkin kita harus pergi ke ruang-kawanmu. Mungkin kita harus pergi ke ruang-kawanmu. Mungkin untuk sedikit. Mungkin untuk sedikit. Kita akan menggunakan ini. Greta... Tidak. Sindri mengatakan kawan-kawanmu. Sindri? Dwarf di atas kawan-kawan ini. Dia memperbaikannya ketika kita sampai ke sini. Tidak ada yang ada di sana ketika aku datang. Mungkin dia sudah selesai. Dwarf sangat berusaha. Dan menguruskan. Berdasarkan dua yang kita bertemu. Tidak ada di atas kawan-kawan. Tidak ada di atas kawan-kawan. Tidak ada di atas kawan-kawan. Itu lalu kita mengalami di atas kawan-kawan. Tidak ada di atas kawan-kawan. Kemudian kita belajar ke Ulfheim. Dan terlalu banyak di atas kawasan. Kenapa itu di bahagia di bay? Tidak ada yang tahu. Dia hanya kelihatan sejauh hari. Pada saat ini, Thor terbang, dan mereka bertempur bisa dipercayai seluruh dunia. Akhirnya, akhirnya berakhir di stalemate, dan Thor kembali ke Odin empty-handed. Serpensi stay dan berkembang begitu besar, dia berjumpa seluruh dunia. Si, told you. Mereka sudah mencintai seluruh dunia. Mereka mencintai seluruh dunia datang Ragnarok. Kau percaya di Ragnarok? Kau berharap aku tidak, child. Kau tahu, kita berbicara dengan Serpensi dunia. Kau lakukan? Sebenarnya. Aku bagus dengan bahasa, bahkan yang aku tak pernah dengar sebelumnya. Tapi apabila dia berbicara, aku tak bisa memahami apa-apa. Sebenarnya, tiada yang bisa. Dia berbicara dengan suara mati. Oh, sepertinya ada yang panjang. Tengoklah langkahmu. Kau pasti? Kau sudah datang ke sini sebelumnya, dan tidak ada jalan kembali kembali. Tengoklah? Biar aku tunjukkan sesuatu. Kau sudah menonton? Kau sudah mencintai seluruh dunia. Apa? Sangat. Arkitabku. Lantai kucingku sudah mencintai di panggilan Ragnarok. Sekarang bisa mencintai magia ragnarok. Tunggu. Kau tak akan meninggalkan, apa-apa? Tidak selama panggilan berbicara. Tunggu ini. Aku ingin satu. Kau sudah mencintai magia ragnarok. Kau sudah mencintai magia ragnarok. Tunggu ini. Kau sudah mencintai magia ragnarok. Kau sudah mencintai magia ragnarok. Kau sudah mencintai magia ragnarok. Kau tidak bagus, kakau. Tapi aku mengajarmu itu. Kau sudah mencintai magiavernia. Kedua-kedua Kedua-kedua Ini kuil. Kedua-kedua dari gigi. Tear besar menggunakan untuk menjelaskan negara-negara, dan menjaga perhatian antara mereka. Tidak terlihat sangat berhati-hati. Di mana kita pergi, kita menyerang. Terutamanya oleh hal-hal mati. Hal-hal mati terlalu banyak. Ketika jalan dan jalan terlalu banyak orang. Sekarang semua sudah meninggalkan atau meninggalkan. Selamat dari Reavers. Sejauh cukup menjaga di dunia seperti ini. Sejauh cukup menjaga. Biar kemenjagaan di bawah hal-hal ini. Tidak bisa. Hey, salah satu kristal lampu yang lain. Tunggu di sana sementara aku menawarkan lampu. Ryota, itu sudah selesai. Tidak bisa menawarkan lampu. Tidak bisa menawarkan lampu. Tidak bisa menawarkan lampu. Tidak bisa menawarkan lampu itu. Bagus. Sekarang menolak kembali ke tempat. Sekarang kita menawarkan ruang ke atas kereta. Bajam. Jangan lupa ke atas kereta. Tidak bisa menawarkan lampu ke atas kereta. Tidak bisa menawarkan lampu terus. Jangan lupa ke atas kereta. Apakah itu perlajupan para lupa itu? Lupa. Jangan lupa tak... Jika itu sukses. Jangan lupa ke atas kumat ditawarkan kedua itu ketika. Jadi tentang matahari. Kami dengar seseorang panggil mereka Hellwalkers. Tapi apa yang mereka? Mereka adalah manusia yang buruk, yang menyerahkan penyelamatan dan kemampuan mereka. Mengapa? Maksud Vanir Magic menciptakan mati? Maksudnya, sekali lagi. Tapi ini bukan jangkauan. Penyakit mati ini hanya simptom dunia yang memiliki balans. Ada sesuatu atau seseorang yang memetalkan kuat yang kuat. Itu saja yang saya tahu. Selesai! Selesai! Kembali kembali, kita sudah siap. Itu menarik. Kau tak mendengar belakangmu, kan? Aku tak mendengar belakangku. Keputus pintu ini. Tunggu. Jadi, apa yang gigi atau kembali kembali? Semua rakyat yang membantu dengan konstruksi. Ini adalah sesuatu yang terakhir berkooperasi antara rakyat sebelum kemampuan. Jika mereka bermain Selesa... PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Leota PEMBICARA 1 Kauan itu sekarang sudah terlalu perlukan. Hanya beberapa kaki-kaki kecil masih di pembicaraan, dan kami menggunakannya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Setelah kau menyebabkan pembicaraan, menggunakan pembicaraan pembicaraan dengan kuatnya. Jangan lupa. Kau tak bisa datang bersama kami. Aku akan mencoba. Tapi pembicaraan tersebut untuk menjaga saya di Midgard. Kenapa? Pembicaraan tidak peduli aku. Ini saja? Kauan ini sudah tidur di bawah, di bawah selama hampir 150 malam. Ini hanya butuh pembicaraan Bifrost untuk menjauhkan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 4 Jalan-jalan. Di sini. Bagaimana ini berhasil? Anda butuh ini, Bifrost. Untuk membuat perjalanan di antara rakyat. Ini bisa mengambil, menangkap, dan mengubah Altheim. Tempat Bifrost di sana. Apa lagi? Untuk butung. Tempat Bifrost di masa yang perlu diwasa dari longa berlumat. Ini dari tempat ini, dan dari tempat ini alone, yang akan kamu bisa berjalan berjalan di antara rakyat. Apa yang kamu lihat sebelah kamu merupakan tempat di mana kami berjalan, dan kemudian Tauan yang berjalan di tempat yang berjalan di luar luar. Bagaimana semua rakyat berjalan di luar yang berjalan di luar kemah. Semua rakyat berjalan di luar yang berjalan di depan lain. selamat menikmati 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 kita siapkan ingat untuk mengambil Bifrost kita tidak akan kehilangan itu sekarang kubu perjalanan dan kubu perjalanan akan terbuka selamat menikmati 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 apa yang mana selamat menikmati 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 jadi kita terbukti seseorang yang kuatmu harus tidak masalah dan kita bisa membuat selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati wy провод panas sesuatu hasil gak bisa mengikat saya ketegar apakah Kita akan menemukan yang kita butuh di sana. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Apa yang terjadi? Untuk menyelesaikan magi Vifrost, kalian harus melanggar ke dalam kejutan. Tapi berhati-hati-hati, kita harus melanggar! Tidak! 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 Dia tidak mati. Dia? Tak mungkin. Tidak. Tidak. Tidak di tempat ini. Tidak di sini. Tidak berhati-hati. Oke. Apa itu? Alheim. Al-Alfheim. Pada pembuka Alheim. Tidak. Tidak. Alheim. Tidak! Aku pikir kau membunuhnya. Tidak ada! Wow, apa yang ini? Bukan masalah kita, budak. Fokus. Boy. Tidak ada! Apa yang ini katakan? Hmm, sesuatu mengenai warna yang selamat untuk hidup. Aku tak faham. Jika kedua-duanya perlukan, kenapa saja berkongsi? Tidak ada. Tidak ada. Kau akan mencari sebabnya untuk berkongsi. Tidak ada! Tidak ada! Tidak ada! Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada! Tidak ada! Tidak ada! Tidak! 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 Tidak datang! Tidak! 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 Apa yang mereka menangkap kami? Kami tidak melakukan apa-apa. Hmm, lebih banyak akan datang. Dari mana yang ini tidak datang? Tidak! Kau bilang sesuatu? Tidak. Oh, oke. Tidak. Mungkin kita lebih dekat ke light. Tunggu, itu Stimtry? Kepalaan dia... bagi aku! Kepalaan dia... bagiku! Tidak! Bagaimana kau ada di sini sebelum kita, Dwarf? Kami beritahu bahwa jalan kita adalah satu-satunya di antara realm. Mungkin saja cara untuk anda berjalan, tapi kita Dwarf adalah penyakitannya. Itu bukan jawabannya. Ah, tunggu ke itu keadaan keadaan. Ada begitu banyak keadaan ketika anda memasangkan keadaan arcanal yang saya punya. Keadaan untuk menghubungi keadaan tersebut untuk rakyat yang mengagumkan keadaan. Bagaimana membuat mereka menjadi keadaan yang mengagumkan keadaan. Untuk novus, saya pasti itu semua keadaan seperti magik, tapi... Oh, baiklah. Ini magik. Adakah kamu sedang berjalan? Aku sekarang. Eh, ya, ya, datang. Kau mungkin tak harus biarkan kakaknya layak tangan. Tapi jika dia lakukan, beritahu dia untuk menghidupkan kacau lebih lama. Dia menghidupkan kerjaan. Dan untuk anak muda? Kalau misalnya aku upgrade ini. Belum. Nggak usah. Nanti aja. Nanti aja. Ini enhancement. Ini juga nanti aja. Terus... Gue bisa craft yang baru. Cuman, gue tetep masih mau pake yang Borheight aja ya. Sudah cukup kali ya. Jangan terlalu banyak upgrade temen-temen. Karena gue takutnya... Cepet habis. Ada yang lebih banyak? Biar aku pikirkan. Lihat, ada buah yang berbunyi di sana. Apa yang kau katakan? Aku tak kata apa-apa. Benar? Oke. Bagaimana ibu kamu berbicara tentang ruang ini? Tidak banyak. Kau mau kemana ini? Kau mau kemana ini? Kau tetap diizolasi. Ada tempat baru ya. Ada tempat baru di sana. Sekali lagi, aku tak kata apa-apa. Tunggu, ada yang kau kata sesuatu. Apa itu, budak? Kata sesuatu, kau tak dengar itu? Aku tak dengar apa-apa. Sekarang berlaku. Kata sesuatu. Beberapa sesuatu. Kata kau tak dengar itu? Tak. Kata sesuatu... ...kata sesuatu. Kenapa kau tak berpacau apa-apa? Begitu, kita bisa mencoba berbicara dengan mereka? Tak. Tapi mungkin mereka perlu membantu. Mereka tak memhentikan kita, jadi mereka tak tergantung kita. Tapi mungkin... Jangan khawatir kita. Tengoklah itu. Mungkin itu tempat ringan. Lihat! Mereka ada sand bola dan aku juga akan cari. Yang ada di realm sebelah. Agak susah teman-teman untuk menjelasinnya. Karena emang terlalu komplikasi. Dan gue bener-bener gak bisa jelasin secara detail. Kalau misalnya kalian bisa bantu gue di komen di bawah. Silahkan kalian bantu gue teman-teman untuk menjelaskan. Tentang realm yang ada di dalam game God of War ini. Ya pokoknya ada 6-7 realm di dalam game God of War ini. Dan buat yang belum tau realm itu apa. Realm itu semacam dunia. Dan semuanya saling terkonek teman-teman. Kita butuh Light of Alheim. Sorry kalau misalnya salah penyebutannya. Untuk pergi lagi ke dunianya kita. Gue lupa dunianya kita itu namanya apa. Aduh banyak banget yang harus dihapalin. Dan bahasanya Greek semuanya masalahnya. Itu susah-susah semuanya. Pokoknya tuju aja Kratos sama si Arteus ini. Untuk pergi ke The Mountain. Cuma ya ada asap warna hitam. Gue harus nemuin ini terlebih dahulu nih. Tapi kayaknya gak segampang itu sih. Gak cuma nemuin Light yang satu ini. Yang pastinya masih banyak hal yang kita harus explore teman-teman. Di dalam game God of War ini. Ya pokoknya sampai sini dulu. Untuk episode God of War. Semoga kalian masih betah. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di next video. Terima kasih. Da-dah! Bye!